Halo guys kembali lagi di alur film, kali ini gue akan membahas incredible yang kedua, oke langsung saja kita ke alur ceritanya Film ini diawali dengan seorang agen yang bernama Rick, yaitu agen pemerintah yang bertanggung jawab untuk membantu keluarga bopar dalam menyamar menjadi warga biasa Di sana ia sedang menginterugasi Tony, yaitu teman pria yang disukai oleh Violet Sebelumnya Tony mengajak Violet untuk berkencan pada Jumat malam, sayangnya tanpa sengaja Tony malah mengetahui jika Violet dan keluarganya adalah keluarga superhero Karena hal itu agen Rick menghapus ingatan Tony, agar identitas keluarga incredible tidak terbongkar Karena pada saat itu kegiatan superhero masih dibuat ilegal oleh pemerintah Kemudian scene menceritakan bopar yang berusaha menghentikan aksi penjahat bernama Underminer Yang meledakkan kota dari bawah tanah untuk merampok bank dan mengambil uang tersebut dengan alat penyedot raksasa Namun hal itu malah membuat Bob ikut terhisap dan terjebak dalam alat tersebut Setelah Bob berhasil menyelamatkan diri, ia pun lalu melawan The Underminer Namun sayangnya The Underminer berhasil meloloskan diri dan meninggalkan Bob bersama borak saksa yang sudah dipasang bom Kemudian borak saksa itu pun tidak bisa dikendalikan dan muncul di tengah kota Hal itu membuat Bob dan Helen berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya Yang dibantu oleh Frozone dan juga Veloz serta Dash Singkat cerita akhirnya keluarga Inkedibel berhasil menghentikan alat tersebut Tapi sayangnya karena kejadian itu mereka malah ditangkap oleh polisi Hal itu karena mereka menganggap jika apa yang dilakukan oleh para superhero selalu membuat kerusakan kota Akhirnya mereka pun dibantu oleh Agent Rick dengan memberikan tempat tinggal di hotel Sekaligus berpamitan karena ia akan berhenti dari pekerjaannya dalam mengurus superhero Pada malam harinya Bob dan keluarga makan malam sambil membahas kejadian yang menimpa mereka Di sana Helen mengatakan jika peraturan pemerintah saat ini sudah berubah Dan segala kegiatan superhero dianggap ilegal Hal itu mengharuskan keluarga mereka untuk beradaptasi dalam menjalani hidup sebagai warga biasa Setelah itu nampak Bob dan Helen membahas masa depan mereka selanjutnya Dimana mereka harus membagi tugas dalam mengurus rumah tangga dan mencari uang Namun saat mereka kebingungan harus kerja apa tiba-tiba datang Prozone Dan mengajak mereka bertemu dengan seseorang yang tertarik tentang superhero Mendengar orang itu ingin bertemu dengan mereka bertiga Awalnya Helen sempat ragu untuk bertemu dengan orang itu Tapi akhirnya ia pun setuju setelah dirayu oleh Bob Singkat cerita mereka bertiga pun bertemu di DevTag Memakai kostum superhero nya Sesampainya di sana mereka pun langsung disambut oleh seorang pria bernama Winston Di sana ia berkata jika dirinya sangat menyukai pahlawan super Setelah itu ia juga memperkenalkan saudaranya yang bernama Evelyn Kemudian mereka pun lalu menceritakan tentang ayah mereka Yang sejak dahulu sangat peduli dan kenal dekat dengan para superhero Bahkan ayahnya memiliki telepon darurat khusus untuk superhero Jika dalam keadaan darurat Namun suatu hari saat sang ayah dirampok Ayah mereka pun segera menghubungi superhero Tapi sayangnya tidak ada satupun superhero pun yang mengangkat Hingga akhirnya ayah mereka terbunuh Kemudian Winston pun menyampaikan alasan mereka bertiga dipanggil Yaitu untuk merekam dan mempublikasikan kegiatan para superhero dengan kamera Sehingga hal itu dapat membuat masyarakat tahu jika superhero masih dibutuhkan Dengan demikian kegiatan superhero bisa kembali dilegalkan Setelah berdiskusi Helen ditunjuklah untuk bertugas Di sana Helen pun menjadi bimbang karena ia harus mengurus anak-anaknya Namun Bob pun mencoba untuk meyakinkan Helen Dan mengatakan jika ayah akan menggantikan tugas Helen dalam mengurus rumah tangga Dan menjaga anak-anak Mendengar hal tersebut Helen yang tersentuh menjadi yakin Dan menelpon Winston untuk menyutujuinya Karena Helen sudah setuju bekerja dengannya Winston pun lalu menyiapkan sebuah rumah untuk mereka tinggali Bahkan Helen juga menerima kostum baru dan sebuah motor khusus untuknya Singkat cerita Helen pun mencoba motor itu dan membawanya sampai bandara Dimana Winston sudah menunggunya untuk pergi ke suatu tempat Ternyata Helen ditugaskan untuk menunggu sebuah kejahatan yang akan terjadi Di sana nampak Helen mengikuti semua arahan dari Winston dan Evelyn Untuk datang ke sebuah acara pembukaan kereta cepat Dan benar saja saat acara itu dimulai Tiba-tiba kereta yang dimasuk malah berjalan ke arah yang salah Melihat hal itu Helen pun segera mengejarnya dan mencoba menghentikannya Setelah berhasil menghentikan kereta ia pun menghampiri masinis yang sudah tidak sadarkan diri Bahkan ia pun mendapat pesan dari musuh barunya yang bernama screen Sementara di tempat lain Bob sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya Setelah Violet dan Das pergi ke sekolah tinggal Bob berdua dengan Jack Di sana Jack sangat sulit sekali untuk tidur Bob lalu melakukan berbagai macam cara untuk dapat menidurkan Jack Hingga akhirnya Bob berhasil menidurkan Jack Melihat Violet yang lagi galau Di sana Bob mencoba untuk mengajak putrinya bicara Tapi sayangnya Violet tidak mau bicara dengan ayahnya Hingga tiba-tiba Bob kembali dikejutkan oleh Jack yang akan menonton TV Karena kelalahan Bob pun lalu ketiduran saat menjaga Jack Saat sedang menonton TV Jack lalu mendapatkan ide untuk menangkap rakun Hingga terjadilah keributan di luar rumah Bob yang mendengar adanya keributan lalu dikejutkan dengan kekuatan Jack yang overpower Tak lama kemudian Helen pun menelpon dan bertanya bagaimana keadaan di rumah Bob yang tidak ingin Helen kepikiran pun berkata jika semua baik-baik saja Bahkan ia pun tidak bercerita tentang kekuatan Super Jack yang mulai keluar Setelah itu Bob menanyakan tentang pekerjaan Helen Hal itu membuat Helen bercita tentang keberhasilannya menyelesaikan misi Mendengar cerita Helen Bob berusaha untuk tidak iri dengan apa yang Helen lakukan Kemudian saat Helen akan melakukan wawancara Ia pun berpapasan dengan ibu dubes yang ada di sana Hingga pada saat wawancara berlangsung tiba-tiba pembawa acara itu terhipnotis oleh screen Dan mengatakan jika ia akan menyerang ibu dubes Mendengar hal itu Helen pun berusaha untuk mengejar helikopter yang dinaiki oleh ibu dubes tersebut Dan menyelamatkannya Setelah itu Helen pun disambut oleh para warga di sana Hal itu tentu membuat Winston menjadi senang Karena nampak perubahan yang dilakukan oleh Helen dapat memudahkan usahanya untuk melegalkan kembali superhero Kemudian ia pun memiliki ide untuk mengumpulkan para pemimpin negara dan para superhero dari seluruh dunia Untuk menandatangani dan mengesahkan di kapal pesiar Namun mendengar hal itu Helen pun merasa tidak puas karena ia belum menangkap screen Winston pun lalu menenangkan Helen dan memperkenalkannya dengan superhero lain Setelah itu Helen pun berbincang-bincang dengan Evelyn dan membahas tentang penangkapan screen Setelah itu Helen pun mulai memancing screen untuk muncul di acara wawancara Saat screen mulai mensabut asa layar kembali Ia pun lalu melacak sinyal screen Ia pun terus mengikuti arahan sinyal itu hingga sampailah ia di sebuah apartemen Kemudian Helen pun masuk dan mencari bukti tentang screen Tak lama kemudian saat ia menemukan sebuah benda Ia pun dikejutkan oleh screen yang menyerangnya Setelah itu screen pun kabur Tapi untungnya langsung dikejar oleh Helen Singkat cerita Helen pun akhirnya berhasil menangkap screen dan menyerahkannya pada polisi Di sisi lain Bob yang sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya Lalu tanpa sengaja memberitahu Jika ingatan Tony sudah dihapus Mendengar hal itu Violet pun langsung marah Dan jadi benci pada dirinya sendiri yang merupakan seorang superhero Hal itu membuat Bob menghubungi agen Rick dan bicara ingatan Tony yang dihapus Karena Violet sedang marah besar Bob berinisiatif untuk mengajaknya ke tempat Tony bekerja Namun hal itu malah membuat Violet menjadi terkejut Kesokan harinya Bob yang kurang tidur dibangunkan oleh Dash untuk belajar Namun saat melihat TV Ia pun jadi terkejut Karena mobil superhero-nya sudah dimiliki oleh orang lain Bob yang tidak terima lalu mengendalikan mobilnya dari layar Untuk bisa mendapatkannya kembali Namun tiba-tiba Jack bersin sampai membuatnya terbang ke kamar Violet dan Dash yang melihat hal itu pun jadi terkejut Dan mereka merasa jika ibunya perlu tahu akan hal itu Namun disana Bob enggan memberitahunya Karena saat ini ibunya sedang bertugas Awalnya Bob ingin menyelesaikan masalah itu sendiri Tapi karena ia sudah mulai kelalan dan kurang tidur Akhirnya ia pun mengutuskan untuk menitipkan Jack pada Anna Awalnya Anna pun ragu untuk menerima Jack Namun saat ia melihat kekuatan Jack Ia pun menjadi sangat terkagum Sementara di tempat lain Winston yang mengadakan pesta untuk merayakan Helen Yang sudah berhasil menangkap screen Namun disana Helen merasa masih ada yang janggal Saat ia mencari tahu akan hal itu Ia pun dihampiri oleh Evelyn Disana Helen pun menceritakan tentang semua kecurigaannya Menurutnya screen yang selama ini Selalu menghimnotis melalui layar Sedangkan screen yang ia tangkap malah memakai topeng Dilengkapi dengan kaca himnotis Hingga akhirnya terungkaplah Jika ternyata Evelyn adalah screen yang asli Dan hal itu tidak diketahui oleh Winston Semua hal itu dilakukan oleh Evelyn Karena kekecewanya pada superhero Yang tidak bisa menyelamatkan orang tuanya di masa lalu Kesokan paginya di tempat lain Nampak Bob sedang menjemput Jack di rumah Anna Disana ia pun memperlihatkan kostum Jack yang dibuat dalam waktu semalam Kostum itu pun dilengkapi oleh monitor untuk bisa mengendalikan Jack Setelah itu Bob mulai melatih Jack bersama anak-anak yang lain Di waktu yang bersamaan Ia pun lalu menerima telepon dari Evelyn Dan menyuruhnya untuk datang ke kapal Karena saat ini Helen dalam keadaan bahaya Mendengar hal itu Bob lalu meminta bantuan Frozone Untuk menjaga anak-anaknya Namun Violet yang curiga dengan kepergian Bob Dengan cepat memakai kostumnya bersama dengan Dash Saat bel berbunyi Dash segera membuka pintunya Nampaklah enam superhero yang mencurigakan Secara bersamaan Frozone pun datang menahan mereka dengan kekuatannya Namun karena superhero itu sangat kuat Jadi mereka pun berhasil masuk dan berusaha menangkap Frozone bersama dengan anak-anak Bob Di saat terpojok tiba-tiba mobil superhero incredible datang Karena dipanggil oleh Dash Lalu mereka pun masuk ke dalam mobil Namun sayangnya Frozone harus tertangkap dan jadi anak buah screen Kemudian mereka pun yang tidak tahu harus kemana Memutuskan untuk menyusul orang tuanya ke kapal pesiar Sementara di tempat lain Bob pergi menemui Helen Di sana Bob merasa Helen bukanlah istrinya yang ia kenali Dan ternyata benar saja Semua itu hanya lejebakan untuk menjadikan Bob sebagai anak buahnya Keesokan paginya Winston menyambut para tamu di kapal pesiar Di sisi lain Violet dan adik-adiknya sudah sampai langsung bersembunyi Untuk menemukan ibunya Violet lalu menggunakan kekuatan menghilangnya Sementara Jack dititipkan pada Dash Namun saat Violet sedang mengendap-engendap Tanpa sengaja ia pun menabrak sebuah pot Yang membuat dirinya ketahuan Kemudian ia pun berpapasan dengan Dash yang sedang mencari Jack Ternyata saat ini Jack sedang berada di dapur Dan karena oleh Jack Persembunyian mereka pun ketahuan oleh anak buah screen Di tempat lain para pejabat menandatangani sebuah perjanjian Tentang kebijakan baru superhero Namun saat mereka akan foto bersama Tiba-tiba Violet menyalakan layar Dan menghimnotis para tamu Serta mengambil alih kapal tersebut Di waktu yang sama Jack dan kakak-kakaknya tanpa sengaja berhasil Melepaskan kacamata hipnotis pada ibunya Hal itu membuat Helen berusaha untuk melepaskan kacamata itu Yang dipakai oleh Bob dan juga Frozone Evelyn yang memantau dari monitor Lalu menyuruh para anak buahnya yang lain untuk menyerang mereka Hingga akhirnya terjadilah pertarungan diantara para superhero Untungnya disana mereka berhasil melepas seluruh kacamata itu Dari para superhero Mengetahui hal itu Evelyn mengajak Winston untuk kabur dengan menaiki pesawat Tapi sayangnya Winston tidak mau ikut dan memilih kembali ke kapal Untuk menyelamatkan orang-orang yang terhimnotis Sementara para superhero yang mengetahui Evelyn akan kabur Lalu saling bekerjasama untuk menangkapnya Dengan bantuan wanita teleportasi Helen pun berhasil masuk ke dalam pesawat Meskipun sempat kehabisan oksigen Tapi Helen berhasil memanfaatkan benda yang ada di sekitar Untuk menyingkirkan Evelyn Di waktu yang bersamaan Keluarga Incredible dan Frozone bekerjasama Untuk mengendalikan kapal Yang saat ini akan menabrak kota Singkat cerita mereka pun akhirnya berhasil Menyelamatkan kota dan Evelyn pun tertangkap Berkat kejadian itu Superhero pun kembali dilegalkan Dan film pun selesai Dan kata-kata hari ini adalah Tidak ada istilah gagal dalam hidup ini guys Yang ada hanya sukses yang belum berhasil Dan janganlah menyerah Oke deh guys sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di alu cerita berikutnya Sampai jumpa di alu cerita berikutnya